Hai, selamat datang di channel saya Nama saya Kinjo, orang JAPUN Baiklah, terima kasih banyak kerana menonton video ini Terima kasih Apa kabar? Baiklah, 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 bagus, bagus, bagus Saya sudah ceritakan tentang apa perbezaan 2 negara antara Malaysia dan JAPUN Dalam video dulu Hari ini saya akan ceritakan tentang apa makanan dan masakan Malaysia yang orang JAPUN suka Malaysia Atau banyak makanan dan masakan yang sudah Ah, yeee Rasa gembira makan makanan Malaysia Ya, tak boleh pilih satu makanan yang best Tak boleh pilih satu sahaja, tak boleh, tak boleh Tapi, hari ini saya akan pilih dan bagitahu 5 makanan Malaysia yang orang JAPUN suka Jadi, selamat menikmati Jadi, selamat menikmati Jangan lupa like dan subscribe channel ini Terima kasih banyak Onneganishimasu, onneganishimasu All right, are you ready? Let's go, jump! Yang pertama, nasi lemma Orang Jepun sangat suka nasi lemah. Saya juga suka nasi lemah. Jepun tak ada masakan nasi dengan santan. Saya tak pernah makan nasi santan sebelum saya datang ke Malaysia. Jadi kami sangat suka nasi lemah. Kadang-kadang orang Jepun susah makan nasi lemah dengan sambal. Sebab sambal sangat pedas. Bila saya bersampai di Malaysia, saya juga tak boleh makan nasi lemah dengan sambal. Tapi sekarang saya mau sambal untuk makan nasi lemah. Saya tak boleh makan nasi lemah tanpa sambal. Bila saya bersampai di Malaysia, saya beli banyak nasi lemah untuk makan hari-hari. Besoknya saya makan nasi lemah itu. Tapi nasi lemah ini sudah mati. Basis. Adulah terbaksa buat nasi lemah semua. Sedih. Lepas itu saya dapat belajar nasi lemah. Tak boleh tahan lama. Sangat bagus nasi lemah. Makanan yang kedua. Laksa. Sekarang saya suka laksa. Tak boleh makan. Saya juga suka kali laksa. Mungkin orang Jepun yang bersampai di Malaysia susah makan laksa biasa. Sebab baunya sangat kuat. Saya juga susah makan. Jadi saya serang rekomen kali laksa untuk orang Jepun. Saya tidak pernah makan laksa. Kedah. Pena. Nyonya. Dan Sabah tidak pernah makan. Saya harap makan laksa tersebut. Bila saya pergi ke negara masing-masing. Yeay. Bagus 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 bagus. Lebih bagus. Mama badass. Jangan laksas sugerikanındaki. Demi jkläroup. Yaah. Aku akan makan malam. menjadi maya tahan m Speed 목 stolen. Yes. Lebih bagus. Y pc makan?" Jnнов osлем kamu buku saver dapat bucacan bergerak di Indonesia susah grounds. Kedahir. Yaah. Ourka teh adalah caranyaische teh. Jadi tak guna minyak, tak guna sos. Macam kicap, tiram, dan ciri. Jadi rasa bakte lebih kurang kau daripada masakan Malaysia lain. Jadi kami delaks makan bakte. Tapi saya rasa tak cukup pedas bakte. Saya sel kicap sos banyak. Kicap, tiram, dan ciri. Sambat banyak-banyak. Lidak saya sudah tukar rasa Malaysia. Yes. Dan saya sedar perbezaan cara makan makanan berturang. Di Jepun, bila kami habis makan makanan berturang, kami letak turang itu atas dish atau cawan. Tapi di Malaysia, letak turang atas meja ataupun jatuh turang di bawah meja. Ketika pertama kali pergi ke restoran dengan kawan Malaysia, Dia jatuh turang di bawah meja. Saya rasa turang teru jatuh. Tidak sen gajah. Jadi saya kutip turang itu dan buang turang dalam tong sampah. Jatuh turang di bawah meja. Lepas tu, kucing mendekati. Tenggu saya dan kata. Abang, jangan buang turang itu. Yes. Saya akan makan turang itu. Lepas. Ya. Sorry, sorry, kucing. Sorry, sorry, kucing. Saya salah maaf. Jadi sekarang saya ikut gaya Malaysia. Jatuh turang di bawah meja. Tidak kutip. Yes. Bukan menggotol. Untuk kucing. Yes. Untuk kucing. Untuk kucing. Untuk kucing. Yes. Yang keempat. Meritabah. Meritabah sangat bagus. Sangat bagus ya. Bawang dan daging kombinasi. Saya pernah orang Jepun suka meritabah. Sebab saya rasa meritabah nampak sama macam okonomiyaki. You tahu okonomiyaki. Yes. Okonomiyaki ialah makanan Jepun asal dari Osaka. Kampung saya. Yes. Okonomiyaki yang digunakan sayuran, daging dan tepun juga. Ya bahan-bahan sama. Saya pernah kerja. Kedai. Restoran. Sebagai tukang. Masa okonomiyaki dulu. Di Jepun. Yes. Jadi ketika pertama kali. Saya tengo meritabah. Saya rasa. Saya boleh masa meritabah. Senanglah. Senanglah. Itu notu tema sahaja. Yes. Saya boleh masa. Yes. Meritabah. Jadi saya chuba. Masa meritabah video dulu. Tapi. Yes. Sangat susah. Buah tepun. Uli. Teba. Bakal. Sangat susah. Sepesial. Tepun. Tidak jadi keras. Orang pun. Saya guna banyak tepun. Dan uli. Lama lama. Yes. Tepun. Tak jadi keras. Lansom. Masa meritabah dengan betul. Ya. Tukan. Masa meritabah. Sangat pandai. Profesional. Saya mau. Vraja. Turohaja. Siho. Cheg. Cheg meritabah. Saya mau. Masa meritabah. Sekali lagi. Yes. Yang kelima. Rendang. Saya tak boleh lupa. Makan rendang. Pertama kali. Di Malaysia. Saya tak pernah makan. Makanan daging lembu. Macam rendang. Saya nasib. Di japan juga. Rendang. 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 Ketepan rendang. Serani mati. Ketepan rendang. Serani mati. Makanan. Masa meritabah. Makanan rendang. Sangat sedap. Rendang. Soft. Makan dengan lemak. Lagis. Terbaik. Hadu. Semperna. Saya rasa orang japan yang bersampai di Malaysia. Juga suka. Makan rendang. Yes. Jadi saya mau. Rekoment rendang. Untuk orang japan. Tapi. Saya tanya. Makanan. Nasu lemak. Laksa. Bakut. Meritabah. Di musim biasa. Tapi. Saya. Tak pernah. Tengok rendang. Dan. Restoran rendang. Kecuali. Musim hari raya. Tak pernah dengar. Ada rendang. Di musim biasa. Saya mau. Makan rendang. Bila-bila. Yes. Kenapa. 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 Tak ada rendang. Di musim biasa. Untuk. Masa rendang banyak. Di Malaysia. Bukan. Kalau macam itu. Saya harap. Hantar. Hantar. Dihin. Makanan rendang. Di musim biasa. body molim biasa. stoff. Dedemk hitam. Menentang. Ventllang. います. B государ. Jajat. Dantenang. Dengang wagyu. OK. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!